Ohayou gozaimasu, Mama desu Apa kabar semuanya yang di Indonesia, yang dimanapun lagi nonton video ini Sekarang di Jepang hari Minggu Kita lagi mau biasa belanja mingguan Tapi kali ini kita mau stok lebih banyak makanan Karena sekarang pemerintah Jepang sudah meliburkan sekolah-sekolah Tempat-tempat wisata Terus kayaknya sebagian kantor juga sudah diliburkan selama 2 minggu ke depan sampai tanggal 15 Maret Untuk tidak aktif dulu Sementara ini di Jepang seluruhan Kenapa? Karena untuk menekan dan melihat perkembangan virus corona ini selama 2 minggu ini Apakah akan lebih banyak menyebar atau tidak gitu Jadi sekarang kita lagi mau ke supermarket Dimana-mana kemarin Kalian bisa lihat videonya Semua tisu gak ada Semua tisu gak ada Kita udah ke beberapa drugstore Dan hampir semuanya Sekarang toilet paper Tisu biasa Terus Masker udah pasti gak ada Hand sanitizer gak ada Alkohol pun gak ada Jadi yaudah kita mau ke supermarket yang biasa kita pergi Kita mau pergi lebih pagi untuk cari barang-barang yang Ya apapun lah itu Toilet tisu Terus tisu biasa Kalau ada masker yang beli Terus mau stok makanan juga Stok susu-susu Apalagi Stoknya pokoknya stok selama 2 minggu sampai sebulan ke depan ini Gitu Jadi ikutin kita ke supermarket ya Hari ini gimana Lihat kondisi Di Jepang dengan Yang berjuang Dengan coronavirus Oke Jepang dengan Kita cuma bisa beli Satu tisu pepper Sama tisu biasa Cuma boleh beli satu orang satu Biasanya susah banget Cari tempat duduk Kalau lagi pas makan siang Tapi sekarang Hampir semuanya Gak ada orang Kakak Mana kakak Tuh yang beli tisu Banyak banget Kita udah nyampe di rumah Dan barang-barang yang dibeli Cuma Tisu-tisu Jadi satu orang Cuma boleh satu Gitu Jadi kita ngakalinnya Yaudah Suami beli Bayar sendiri Aku bayar sendiri Begitu juga dengan buah-buahan Ternyata buah-buahan Juga satu orang Cuma boleh beli satu Gak boleh lebih Jadi dicek gitu Terus Apalagi ya Masker gak ada sama sekali Masker anak pun Gak ada sama sekali Hand sanitizer juga Udah pasti gak ada Tadi udah nyari-nyari Jadi yaudah Kita cuman Kesana aja Belanja-belanja itu Terus Beli makanan-makanan beku Pastinya Buat dua minggu ke depan Persiapan Terus beli apalagi ya Ya udah beli Biasa barang mingguan Buat makan sehari-hari Sama Apalagi ya Udah sih beli itu doang Nanti aku kasih liat deh ya Apa aja yang tadi udah aku belanjain Ini beberapa barang yang aku beli Biasa barang yang aku beli Biasa barang yang aku beli Biasa barang yang aku beli jadinya aku beli yaki coba dari masa kapan aja ya kan spaghetti bumbu-bumbunya spaghetti ada dua ini pisang tiga hari lalu apa-apa ramen dua hari lalu masih ada ini untuk demam kiyomi terus dibawah sini ada sayur-sayuran segala macinya jadi di bawah sini semuanya sayur-sayuran buah-buahan ini susu-susu almond sama susu anak-anak kopi mau beli air putih tadi enggak sempet poca juga enggak sempat beli karena kebanyakan belanja telur sebanyak-banyaknya air putihnya kiyomi um strawberry yang tadi dua cemilan anak-anak karena mereka bakalan libur cemilan anak-anak sampai ke atas roti-roti masih cemilan lagi ini tadi kare-karean tadi aku kasih lihat terus ini daging dagingan semua disini Hai ini makan breakfast buat sarapan pagi buat sarapan kakak tisu bekas beberapa hari lalu masih ada tisu-tisu dan tisu-tisu ini semuanya nggak tahu mau ditaruh dimana taruhnya kayak gini aja mungkin karena udah nggak ada tempat lagi gitu sampai disitu aja belanjaan aku hari ini untuk sekitar dua minggu ke depan semoga insyaallah virus ini cepat berlalu ya biar semuanya kembali normal beraktifitas seperti biasa anak-anak juga aku nggak khawatir orang tua juga nggak khawatir dengan anak-anaknya anak-anak juga khawatir dengan orang tuanya gitu jadi semoga semuanya pada diberikan kesehatan dan keselamatan dan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke doain kita yang ada di sini yang di Jepang tolong doanya dari Indonesia biar kita bisa tetap survive dan bisa melalui semua ini dengan insyaallah dengan melancar dengan baik semuanya untuk sementara kita tetap ikuti aturan pemerintah untuk tidak mengunjungi area publik untuk tidak menggunakan transportasi umum dulu untuk saat ini dan tetap berada di dalam rumah dan tetap jaga kebersihan juga kesehatan jadi terima kasih udah nonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya bye bye assalamualaikum